Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Ibu Diana dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 Muatan Bahasa Indonesia dan IPA Sebelumnya, Beguru mau bertanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat kalau belajar dari rumah Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu Baik, sudah ya Tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama Dengan mengamati video, siswa dapat menentukan pokok pikiran Dua, dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan hewan vertebrata dan avertebrata Baik, untuk mengawali, kalian siapkan bukunya Dan dibuka buku halaman 51 Di sana terdapat sebuah gambar Ada seorang bapak, seorang anak, dan kandang kelinci Untuk membuat cerita, kita tentukan ide pokoknya terlebih dahulu Sebagai contoh, paragraf pertama Kita ambil ide pokok Hari minggu, ayah mengajakku ke kandang kelinci Paragraf dua Contohnya Aku memberi makan kelinci Paragraf tiga Contohnya Hatiku sangat senang Setelah menentukan ide pokok Kita kembangkan dari ide pokok tersebut Paragraf pertama Hari minggu, ayah mengajakku ke kandang kelinci Ayah mengajariku cara membersihkan kandang kelinci Di dalam kandang ada beberapa kelinci yang lucu Nah, paragraf dua Kita kembangkan menjadi beberapa kalimat Contohnya Aku memberi makan kelinci Makanan kelinci sangatlah mudah dicari Aku memberikan wortel dan sayuran sebagai makanan kelinci Paragraf tiga Kita kembangkan contohnya Hatiku sangat senang Aku merasa terhibur dengan melihat kelinci-kelinci itu Ada yang berlarian Ada yang menggerak-gerakan telinganya Dan ada yang asik memakan makanan Dari beberapa paragraf kita satukan Kita beri judul contohnya kelinciku Paragraf satu Paragraf dua Paragraf tiga Dari paragraf satu, dua, dan tiga Setelah kita baca Akan menjadi sebuah cerita yang utuh Nah, setelah kita belajar tentang ide pokok Kita buka buku tema halaman 53 Sekarang kalian coba baca Disana ada cerita Dengan judul Kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf Kita temukan paragraf satu Paragraf satu Kupu-kupu adalah hewan yang lucu Paragraf dua Kupu-kupu termasuk hewan serangga Paragraf tiga Taukah kamu Sayap kupu-kupu yang indah Sebenarnya transparan Paragraf empat Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Nah, setelah kita belajar ide pokok Ayo kita mengamati gambar Ada gambar apa, anak-anak? Iya, gambar burung Dua Gambar apa, gambar Ayo siapa yang tahu Cumi-cumi, betul Gambar yang ketiga Gambar apa, ikan Iya, betul Gambar yang selanjutnya Gambar apa, katak Iya Gambar lanjutnya, kelelawar Betul sekali Selanjutnya Gambar apa, iya Gambar lalat Dan yang terakhir Gambar Ubur-ubur Betul sekali Nah, dari gambar-gambar ini Dapat kita kelompokkan Menjadi Hewan vertebrata Dan hewan afertebrata Coba Manakah yang termasuk hewan vertebrata Dan mana yang termasuk hewan afertebrata Coba diamati lagi Nah, kita lihat Vertebrata Ada burung Ikan Ikan Kelelawar Dan katak Hewan afertebrata Ada cumi-cumi Ada lalat Ada ubur-ubur Nah, kalian sudah belajar Tentang ide pokok Dan juga Hewan vertebrata Dan afertebrata Mari Kita kerjakan Soal-soal Di bawah ini Satu Hari menjelang sore Sudah saatnya Edo kembali ke rumah Namun Sebelum pulang Edo membantu Pak Rudy Membersihkan Kandang kelinci Kandang kelinci Dibersihkan Untuk menjaga Kebersihan Tentukan ide pokok Dari teksi atas Dua Sebutkan hewan Yang termasuk Golongan Vertebrata Nah Kalian mengejakannya Bisa dibantu Oleh orang tua kalian ya Demikian Pembelajaran Pada hari ini Terima kasih Jangan lupa Cuci tangan Dengan sabun Jaga jarak Gunakan masker Jika keluar Jangan berjabat tangan Dan ingat Jangan berkerumun ya Jangan lupa Like dan subscribe Di channel ini Supaya kalian bisa Mengikuti video-video Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Terima kasih.